musik teman kita dari mahasiswa UGM Yogyakarta sedang KKN di SDN Serua Dua mau membantu murid-murid dalam pembelajarannya nanti semoga murid-murid suka nanti silahkan berkenalan dengan kakak-kakak yang sudah ada atau mau kenalan juga boleh ini saya siapa kenalan ya yang ini kakak siapa namanya? aku Nadia aku Sarah dari Fakultas Psikologi ya Sarah aku Frey dari Psikologi juga selainnya yang paling ganteng aku Dali dari Fakultas Teknik aku Dela dari Fakultas Teknik aku Dela dari Fakultas Teknik ya jadi itu semua ya kalian nanti akan dibantu oleh kakak-kakak yang AKN dari UGM ini anak-anak ya mereka itu para mahasiswa dari UGM akan membantu kalian ya yang kalau kalian mengalami kesulitan dalam belajar boleh silahkan tanya sama kakak-kakak dia akan masuk ke grup kelas masing-masing ya ditunggu saja kemarin biodatanya udah diisi belum? apa? biodata ya? iya equationernya equationernya ya yang belum silahkan diisi supaya bisa dilihat nanti hasilnya ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam serdu channel oke kali ini kali ini akan apa? wawancara dengan yang mengurusi kesehatan siswa nih di sekolah mewakili ya guru-guru yang lain nah ini yang ada hubungannya dengan koordinasi dengan pihak puskesmas namanya Bu Rukya oke ada apa di hari ini? kita tanyakan oke good saksikan nah yang mengkoordinasikan dengan puskesmas ya terkait mengenai kegiatan hari ini dari puskesmas ya Bu Rukya apa kegiatannya nih hari ini? hari ini biasa di bulan Agustus itu ada yang namanya biasa itu bulan imunisasi sekolah di situasi seperti ini kita dapat jadwal kemarin kan masih PSBB jadi kita jadwalnya dikasih menyusul di belakangan ternyata masih PSBB juga cuman ini harus tetap dilaksanakan ya karena kesehatan itu penting sekali ya walaupun situasinya seperti ini kesehatan itu kata menteri itu tetap harus dilaksanakan imunisasi ini walaupun situasinya seperti ini cuman di kita pakai protokol kesehatan biasalah kita cek suhu siswa serta pendampingnya juga social distancingnya jaga jaraknya juga kita laksanakan cuci tangannya juga tetap dilaksanakan ya karena memang ini harus tetap dilaksanakan walaupun situasi seperti ini demi kesehatan anak bangsa ya dan ini udah jadwalnya tapi siswa belum datang kita sambil menunggu anak-anak ya datang supaya cepat diimunisasi imunisasi kali ini namanya MR ya imunisasi MR itu adalah imunisasi kayak campak gitu ya karena ini masih banyak anak yang masih terjangkit penyakit ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan tidak boleh tidak peduli harus tetap dilaksanakan ya semoga kesadaran para orang tua murid untuk meimunisasi anaknya datang ke sekolah fasilitas bagi yang hari ini tidak berkesempatan untuk datang yang sakit ataupun pergi nanti silahkan datang ke puskesmas disitu akan diberikan jadwal oleh puskesmas untuk hari-harinya jadi itu saja yang akan ibu berikan di bulan imunisasi anak sekolah ini terima kasih oke terima kasih ibu Rukia sama-sama ya itulah tadi saat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita sedang menjalankan program bulan imunisasi anak sekolah atau bisa disebut IAS MR MR untuk kelas 1 gitu nah gitu tersarannya untuk kelas 1 SD kelas 1 SD ya nah ini apa imunisasi apa ini imunisasi MR atau campak oh campak R itu campak ya campak ya oh R nya apa ya rubella 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 ya betul ya nah betul terus ini hanya ke kakus saja kelas yang lain untuk MR hanya untuk kelas 1 nanti kita juga ada untuk kelas 2, 2, dan 5 masih imunisasi beda DT dan TD jadi satu tahun ini ada dua kali bulan imunisasi anak sekolah yang pertama itu campak atau MR di bulan Agustus dan September nanti yang kedua imunisasi DT dan TD oh gitu kelas 1, 2, dan 5 nanti di bulan November atau November oh gitu nah ini keterkaitan dengan apa keadaan corona seperti ini ini berpengaruh enggak? sebenarnya kalau imunisasi itu wajib ya hukumnya untuk anak-anak tantangan kekepesehatan anak-anak juga di masa pandemi seperti ini sebenarnya bukan menjadi penghalang karena kita khawatirnya seandainya anak-anak tidak diimunisasi atau tidak dilakukan bias penyakit campaknya atau outbreaknya nanti akan timbul lagi nanti jangan terserah kan gara-gara pandemi gini nanti campaknya akan keluar lagi karena kan harusnya campak itu enggak ada atau ada cuma beberapa persen saja karena banyak anak-anak yang sudah diimunisasi halusnya nanti dia akan kembali banyak oh gitu ya sebenarnya wajib ini itu tetap penjagaan ya sesuai dengan programnya ya di bulan Agustus ini ya cuma tetap kita jalani sesuai dengan protokol oh gitu nah ini saya juga mau nanya nih terkait dengan pandemi corona pihak puskesmas ketika misalkan mudah-mudahan sih enggak ada ya enggak oh jumlah minjalik mudah-mudahan di SD ini enggak ada ketika nanti ada indikasi terkena corona misalkan di SD ini bagi siswa ini seperti apa nih tekniknya pacaranya terkenanya melalui pemeriksaan apa swipe atau apa seandainya dia tidak ada gejala atau otg itu bisa instalasi mandiri di rumah gitu cuma kalau misalkan dia ada gejala keluhan batu atau sebagainya nanti kita konsultasi ke bagian surveilnya untuk diarahkan bisa di rumah sakit atau di RLC gitu kalau bisa misalkan ada warga atau sekolah atau guru yang tahu anak yang terkena COVID langsung konfirmasi saja ke bagian puskesmas nanti biar puskesmas yang menangani untuk lanjutannya oh seperti itu ya terima kasih Bu ya atas ini apa namanya melancarkan ini ya ada ilmunya juga ini terima kasih nah kemudian sarannya buat anak-anak SD ini seperti apa nih buat menjaga kesehatan ini di masa ini gitu iya kalau untuk anak-anak memang ngerikan ya ada season kita larang di rumah saja dia mungkin akan bosan iya betul tetap dijaga anaknya tetap diarahkan boleh main hanya lingkungan sekitar yang kira-kira memang tidak terlalu banyak kerumunan orang dipersiapkan saja maskernya atau hand sanitizer setiap habis main langsung ganti baju cuci tangan mandi kalau bisa jadi setiap berpergian anak-anak selalu ganti baju sebelum masuk ke rumah mandi jadi bisa tetap terjaga kesehatannya tetap bersih ya tetap bersih karena kan anak-anak lebih riskan ya lebih rentan main kesana kesini kita gak tahu gitu ya terima kasih ya Bu ya mudah-mudahan tidak ada ya disini ya di situasinya dua-dua mudah-mudahan gak ada sehat selalu ibu-ibunya juga sehat selalu terima kasih ya sahabat serdu tadi sudah wawancara dengan ibu dokter mungkin ya dari puskesmas mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya saksikan terus masih ada wawancara yang lainnya terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Belum, mereka masih supe-supe sambil mereka mengidentifikasi masalah apa sih yang ada di sekolah kita. Namanya saran masukan dari sekolah sudah disampaikan. Mereka ingin realnya, makanya mereka bikin Google Home untuk mendeteksi secara langsung ke orang tuanya apa sih sebenarnya permasalahannya. Lalu misalkan untuk PJJ kan kita sudah tahu ya kendalanya yang pertama yaitu kuota. Walaupun punya HP, tapi kan kuota. Karena berhubung dengan kondisi ekonomi mereka. Padahal ada yang pekerjaan di PHK. Kemudian emang rata-rata ekonominya sedang ada kesulitan. Jadi banyak sih sebenarnya masalah-masalah. Tapi kita sudah sampaikan ke mereka. Nah mereka ingin bukti benar tidak gitu. Oh gitu ya. Oh jadi sementara ini baru survei ya. Baru survei. Tapi hari ini juga sudah membantu loh. Ya Alhamdulillah. Mereka sudah peduli. Sudah peduli dengan kita ikut membantu dalam kerjaan imunisasi hari ini. Ya seperti apa namanya mengecek suhu tubuh. Kemudian mengatur jarak. Kemudian juga mengawasi cuci tangan. Kemudian mengantarkannya ke ruangan pemeriksaan. Nah seperti itu. Oke Bu Haji. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin bermanfaat buat semuanya. Pesan-pesan. Oh iya ada pesan. Oh iya ada pesan dari Kepala Sekolah. Silahkan silahkan. Pesan kami dari pihak sekolah kepada anak-anak khususnya ya. Yang di rumah nih. Tetap semangat. Belajar dengan penuh kesungguhan hati. Pandemi bukan suatu masalah sebenarnya. Yang pentingnya dari hati anak-anak sendiri. Karena belajar adalah kewajiban. Dimanapun belajar kan sampai lah cita-citamu. Sampai setinggi langit gitu kan. Artinya ini bukan. Anggapnya ini bukan suatu masalah bagi kalian. Mungkin masalah bagi orang tuanya gitu ya. Pembelajaran juga mungkin ya. Iya. Nah untuk pembelajaran. Untuk soal lanjutnya. Pesennya satu. Yang satu. Pesen bu guru. Tetap berdoa. Tugas-tugas tetap dilaksanakan. Jangan lupa selat lima waktu ngajiknya. Dan tugas sekolah dikerjakan. Tapi jangan merasa terbebani. Semuanya harus dengan yang hati. Dengan hati yang ilat. Menyenangkan juga dong. Harus menyenangkan. Karena memperken sekolah begitu kan ya. Jangan lupa makan yang banyak kan. Buat kondisi tubuhnya. Jaga kesehatan juga. Jaga kesehatan. Bye dari bu guru. Semangat. Semangat. Oke. Dari sahabat. Dari channel. Serdu channel. Untuk sahabat semua. Itu tadi. Perbincangan. Saya. Dengan kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Dan tetap semangat. Jangan lupa. Apa bu Haji pesennya. Pesennya. Jangan lupa. Pesen. Tombol lonceng. Disentuh. Subscribe. Share. Like. Dan komentarnya. Comment. Dan berbagi. Iya. Commentnya yang positif-positif aja ya. Iya. Karena untuk semuanya. Oke. Nah dari kami. Tim. Dawak-dawak. Selamat. Hantu. Tentang.